Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi yang namanya animasi basic di After Effects. Graph Editor. Let's check this out. Seperti yang gue bilang kemarin ya, yang namanya Graph Editor itu bisa kalian dalami dengan praktek. Sekarang gue tanya sama kalian, apakah kalian sudah praktek? Komentar di bawah. Oke, langsung aja kita akan membahas Graph Editor lebih dalam di After Effects. Oke, karena di sini kita mempelajari Graph Editor ya, maka di sini gue akan mencontohkannya menggunakan Proportional Grid. Oke, tinggal nyalain aja. Di sini bahannya gue menggunakan logo kotak visual yang udah gue bikin jadi PNG ya. Misalkan ya, ukurannya segini ya. Gue align, gue taruh di tengah ya. Ini buat contoh aja. Oke, misalkan yang ini gue taruh di, gue taruh di atas ini. Oke. Kemudian gue duplicate ya, Ctrl D. Gue taruh bawahnya. Ya, gue duplicate lagi. Gue taruh bawahnya lagi. Oke. Ini biar gampang aja gitu ngingetnya ya. Jadi yang paling bawah ini yang paling atas. Ya, kalau misalkan gue tukar, ya ini udah sesuai urutan ya. Jadi nanti gampang gitu ya, biar nggak bingung nyotohinnya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini ada yang perlu kalian perhatiin ya. Ketika kalian membuat animasi di After Effects, caranya supaya kalian cepat, itu kalian harus hafalin dulu hotkey-nya. Ya. Misalkan kita ingin mengubah dia punya keyframe position, kita menggunakan P. Ya, position. Oke. Kalau misalkan kita ingin ubah skalanya, ya kita klik S. Scale. Oke. Oke. Misalkan kita ubah rotasi, kita ketik R. Ya, rotation ya. Nah, kemudian untuk melihat keyframe apa aja yang sudah kita bikin, itu tinggal klik U ya. Untuk unveil, kalau nggak salah namanya ya. Untuk dibuka, ya. Jadi, kalau misalkan ini kita buka satu-satu, ya kan. Di sini ada transform. Mana nanti kalau misalkan kita menggunakan banyak efek gitu loh. Kita harus buka satu-satu, ya kan. Itu panjang sekali dan ribet sekali, ya. Jadi, kita hanya melihat bagian keyframe yang kita buat aja. Menggunakan U, ya. Contoh, di sini kita menggunakan position. Kita bikin position ya dari detik 0, ya. Ini tinggal klik drag aja. Klik drag. Ya, maka dia akan membuat keyframe dari bawah ke atas. Ya, ini semua sudah ada keyframenya. Kita bikin satu detik. Ya, dari kiri ke kanan, satu detik. Oke. Ini. Ya, seperti kalian lihat, ini menggunakan keyframe linear, ya. Dan di sini gue akan mencotokkannya dengan berbagai macam pergerakan, ya. Dengan menggunakan graph editor, oke. Nah, di bagian yang paling tengah ini, ya. Ini kita akan ubah dia menggunakan graph editor, ya. Seperti yang kalian lihat, ketika kita ngobrolnya ini linear, ya. Maka keyframe yang dibuat di graph editor pun ya linear, gitu loh. Hanya garis lurus aja. Makanya namanya linear. Bukan bezier atau curve, kayak gitu, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, ketika kalian menggunakan graph editor, ya. Kalian harus cek bagian ini, graph type and option, ya. Karena pada dasarnya itu defaultnya, itu biasanya menggunakan auto select, ya. Ketika kita melakukan auto select, itu dia, si after effect itu akan memilihkan untuk kita bagian mana sih yang kita edit. Padahal mungkin bukan bagian itu yang kita inginkan pada awalnya. Contohnya di sini adalah value, ya. Edit value graph, misalkan. Ini yang paling sering muncul secara default di after effect, ya. Value graph, itu kan yang menentukan value, ya, nilainya. Jadi kalau misalkan si keyframe ini gue ubah nilainya, misalkan gue geser ke atas nih, ya. Maka dengan durasi yang sama, ya, dia akan mencapai tempat yang berbeda, ya. Makanya dia di sini akan offset sendiri, ya. Keluar sendiri dia. Tidak bersamaan dengan yang lain, kayak gitu, ya. Oke, gue undo. Kalau misalkan durasinya gue ubah, ya. Seperti kalian lihat di sini ada notes, ya. Titik-titik ini, ya. Kalau misalkan durasinya gue ubah, dari 1 detik nih, misalkan ya. Gue geser ke 2 detik sambil gue shift, ya. Ke 2 detik, maka dia akan bertambah banyak titik-titiknya. Artinya apa? Dia akan berjalan lebih lambat daripada yang lainnya. Seperti itu. Oke, gampang, ya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini gue ganti yang nomor 3, ya. Yang paling bawah ini. Ini buat contoh. Nah, yang di nomor 3 ini, kita akan ubah dia punya speed, ya. Makanya kita klik edit speed graph, ya. Nah, speed-nya ini bisa kalian langsung atur, ya. Dengan klik dia punya keyframe. Maka di sini akan kalian lihat handle untuk membuat, untuk mengatur path-nya, ya. Untuk mengatur bezier, oke. Kalian pun misalkan gue ubah langsung seperti ini, maka dia akan langsung menjadi bezier, ya. Seperti ini. Oke. Maka dia akan berubah speed-nya, ya. Speed-nya di sini ya menggunakan satuan pixel per second, ya. Jadi di sini dia speed-nya dari 0, ya. Dari 0 pixel per second. Dia naik ke 1500 ke atas. Kemudian berhenti di sini, gitu. Kalaupun misalkan terakhirnya, ya, gue is out, gitu ya. Terakhirnya, gue pengen dia melambat, ya. Maka ini tinggal gue turunin aja, ya, kan. Dia akan mempercepat speed-nya. Kemudian memperlambat di bagian akhir, oke. Kayak gitu. Oh, ya. Karena ini sudah menjadi curve, maka icon keyframe-nya itu sudah menjadi bezier, ya. Sudah menjadi curve, oke. Tidak lagi icon-nya linear. Kalau misalkan gue pengen ubah, nih, ya, nanti dia mempercepat di akhir. Ini gue tinggal tarik aja si handlenya. Maka dari lambat, dia akan mempercepat di akhir. Tentu saja ini sangat berguna ketika kalian membuat motion graphic nantinya. Set, ya. Oke. Walaupun speed-nya itu berubah-ubah, ya, karena durasinya kita sudah tentuin dari awal, ya. Maka dari 1 dan 2 ini, ya, dia akan samaan. Tetap bareng nyampe-nya, walaupun speed-nya berbeda, ya. Seperti itu. Kalau misalkan gue pengen awalnya, nih, yang kenceng, ya. Gue tarik sini. Yang ini gue tarik. Jadi dari kenceng dulu, terus dia melambat, ya, gitu, ya. Jadi kecepatannya itu eksplosif, gitu, ya. Dar! Baru melambat. Pssh, gitu. Ya. Ya, ini tipikal-tipikal icon motion graphic, ya. Kayak gini, ya, munculnya. Set. Jadi ini sangat penting untuk kalian pelajari, ya. Tentu saja ini kalian bisa otak-atik, ya. Misalkan, misalkan dari 5.000, gitu, ya. Dari 5.000, kemudian speed-nya gue ubah menjadi seperti ini, misalkan, ya. Nah, kayak gini. Yep. Jadi kalian tinggal otak-atik aja, gitu, loh. Sesuai dengan kreativitas ataupun project yang kalian kerjakan, kayak gitu, ya. Tinggal kalian kreasikan aja dengan imajinasi kalian. Kemudian, misalkan di sini yang pengen gue ubah itu bukan speed-nya, misalkan, ya. Contoh, ini tinggal gue hapus aja, ya. Misalkan di sini yang pengen gue ubah itu adalah rotation, misalkan, ya. Ini gue hapus. Oke, ini gue align ke tengah, ya. Ini gue contohin sekarang rotation menggunakan. Graph Editor. Untuk rotation, klik R. Oke. Misalkan dari sini, ya. Kita buat ke 1 detik, ya. Misalkan 350 derajat. Eh, 355. 355 derajat, oke. Maka dia akan berputar secara linear, seperti biasa. Udah, gitu doang, gitu, loh. Tapi, nggak ada shift-nya, gitu, lah. Nah, kalau kita ngobrol soal degree, ya. Soal derajat, ya. Maka, degree itu kan ada nilai minus, ya. Berbeda dengan speed. Speed itu nggak bisa minus. Kayak gitu, loh. Ada nggak kecepatan yang di bawah 0? Nggak ada, ya. Tetapi ada nggak derajat yang di bawah 0? Ada. Minus 355 derajat. Ya, misalkan, contohnya, ya. Kalau misalkan di sini gue turunin nilainya, ya. Di sini gue taruh dari minus 200 derajat. Oke, nanti di paling ujung ini, dia akan kembali ke minus 100 derajat. Ini contoh, ya. Contoh. Maka, animasi yang akan keluar, seperti ini. Dia akan mundur dulu. Kalau misalkan gue pengen bikin ini lebih kelihatan lagi, ya. Ini buat contoh aja, ya. Ini gue taruh lebih bawah lagi, ya. Kemudian ini gue geser speed-nya. Jadi, dia ada efek ngebounce-nya, gitu, loh. Atau misalkan yang akhirnya gue samain, deh, ya. Agak bawah sedikit, gitu. Maka, nih, masih yang kita dapatkan, seperti ini. Kalau misalkan di sini gue pengen dia muter, nih, ya, kan. Kemudian di tengah-tengah dia berhenti. Kemudian jalan lagi. Gimana caranya? Ya, di sini kita tutup graph editor-nya. Oke. Kita tentuin dulu keyframe-nya. Misalkan dari sini, ya. Gue bikin keyframe di sini. Kemudian gue bikin keyframe di setelahnya, ya. Misalkan beberapa frame. Kemudian di frame pertama ini, gue bikin dia menjadi toggle hold keyframe. Maka dia akan menjadi keyframe hold. Maka bentuknya akan seperti ini. Dia akan jalan, oke. Berhenti di 0 speed-nya. Kemudian dia akan jalan lagi dari keyframe yang kita bikin selanjutnya, oke. Maka animasinya seperti ini. Kayak gitu, ya. Kalau misalkan durasinya ingin dipanjangin, bisa, ya. Ini buat contoh, ya. Ya, berarti set. Baru jalan lagi. Set. Oke, sekian dulu materi kali ini, ya. Tentu saja dengan pelajaran graph editor yang kalian pelajari hari ini, kalian bisa kreasikan untuk membuat motion graphic, ataupun animasi yang kalian kerjakan di After Effects, ya. Tentu saja batasannya itu adalah imajinasi kalian, ya. Berkreasilah dengan apa yang kalian pelajari hari ini, ya. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Yeah. 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 Terima kasih telah menonton